Maksudnya materi-materi fisika, bukan hanya materi fisikal, listrik, dan magnet, tapi juga secara umum ya, mekanika juga ada, fluida juga ada, dan juga dengan berbagai macam style. Jadi ada yang bentuknya lecture atau seperti rekaman kuliah di kelas, ini adalah salah satu source atau sumber eksternal yang bisa saya sarankan. Ini adalah lecture dari salah satu profesor di MIT, namanya adalah Walter Lewin. Ini cukup terkenal karena beliau ketika mengajar di kelas itu sambil juga berusaha mendemukan konsep-konsep yang sedang diajarkan juga. Itu salah satu keterbatasan saya, saya masih belum bisa kalau sampai mendemukan konsep-konsep yang diajarkan se-level beliau, jadi mungkin kalau Anda tertarik melihat lecture-nya beliau, itu nanti ada, biasanya beliau sambil mendemukan konsep-konsep yang sedang diajarkan atau yang sedang dibicarakan, itu di-demokan di depan kelas. Jadi ini salah satu sumber yang bisa Anda peranfaatkan. Sebagai sumber tambahan selain textbook, juga selain nanti diskusi kita di dalam kelas. Kemudian ada model yang berikutnya yang menggunakan animasi. Ini ada dua channel yang... Ini modelnya adalah menjelaskan konsep-konsep fisika, fisis, ini dengan animasi. Jadi bukan seperti yang tadi pertama, itu seperti kita belajar di kelas, jadi ada seperti menonton rekaman dulu kuliah kelas, tapi yang disampaikan oleh Walter Lewin. Kalau yang kedua ini bentuknya adalah animasi, jadi digambarkan dalam bentuk animasi sambil menjelaskan konsep yang sedang didiskusikan. Jadi mungkin kalau yang Anda merasa lebih mudah menangkap sesuatu atau menangkap ide atau materi yang disampaikan, itu yang lebih secara visual, Anda bisa mencoba untuk membuka channel yang kedua ini juga salah satu yang saya kira cukup bagus ya, sudah lama channelnya. Untuk materi fisikal listrik magnet, ini juga saya kira banyak referensinya di dalam channel ini. Dan juga untuk materi lain pun, ini juga banyak dijelaskan di dalam channel ini. Kemudian yang ketiga, ini ada channel namanya Lesix. Ini juga sama, bentuknya menjelaskannya secara dengan menggunakan animasi grafis, visual. Tetapi mungkin yang dijelaskan itu agak sedikit berbeda. Kalau tadi yang channel yang sebelumnya itu menjelaskan konsep dasar dari fisika yang dianimasikan, tapi kalau untuk Lesix ini lebih ke arah engineeringnya. Sudah langsung dibahas suatu produk engineering, tapi nanti sambil pembahasannya nanti dijelaskan juga ide dasar fisikanya seperti apa, konsep dasar yang digunakan itu seperti apa. Tapi nanti lingkup utamanya adalah menjelaskan aplikasi atau teknologi engineering yang dihasilkan. Ini salah satu yang paling banyak yang saya temukan dan juga nanti mungkin akan saya share dalam mata kuliah ke depan. Di channel Lesix ini menjelaskan mengenai motor listrik dan bermacam-macam. Jadi menjelaskan motor DC itu seperti apa cara kerjanya, motor AC itu seperti apa, nanti ada istilah namanya rotating magnetic field itu seperti apa. Itu nanti semuanya akan dijelaskan di dalam channel Lesix ini. Dan juga bahkan untuk motor-motor yang, kalau tadi mungkin yang saya katakan adalah motor-motor yang konvensional, yang ada yang motor-motor jenis yang sudah, mungkin yang sekarang banyak sedang dikembangkan dan sudah tidak boleh digunakan. salah satu yang digunakan oleh Tesla namanya adalah SYNC RM, itu juga ada dijelaskan di dalam channel Lesix ini. Jadi semuanya itu sebetulnya adalah hasil teknologi engineering yang berdasar dari konsep-konsep yang sebetulnya nanti akan kita pelajari. Cuma di sini sudah dijelaskan langsung tentu aplikasinya itu seperti apa. Jadi ini channel yang berikutnya yang bisa saya rekomendasikan namanya adalah channel Lesix. Oke kemudian ada dua channel YouTube berikutnya yang bisa saya rekomendasikan juga, tapi ini mungkin tidak seperti tiga channel yang tadi sudah saya sampaikan ya. ada vegetasium dan juga ada mini physics ini lebih membahas mengenai fenomena fisika yang secara umum. Jadi betul-betul bukan hanya sempit membahas satu konsep, kalau misalnya seperti kuliah, seperti yang di channel yang pertama. Kalau ini lebih membahas mengenai hal-hal yang sedang umum di dunia fisika saat ini. Seperti ini mungkin yang lima sumber tambahan ya dari YouTube yang bisa saya rekomendasikan. Jadi saya yakin Anda bisa menemukan media lain yang mungkin bisa membantu Anda untuk memahami apa yang kita pelajari sesuai dengan karakter Anda mesin-mesin. Kalau yang suka dengan penurunan matematis Anda bisa mencarinya dan saya yakin ada sumber yang bahasnya secara detail secara matematis misalnya, tapi mungkin ada yang lebih nyaman dengan penjelasan dengan secara visual, animasi. Jadi saya yakin juga selain channel yang saya sarankan ini ya, saya yakin juga ada channel atau sumber lain yang bisa membantu Anda menjelaskan konsep dengan animasi. Dan masih banyak sekali model yang mencari. Jadi ini sumber eksternal yang bisa saya sampaikan. Ya saya sebetulnya meng-encourage yang ada selain nanti hadir di kelas, Anda juga bisa secara mandiri untuk mencoba mengeksplor hal-hal seperti ini ya. Bisa membaca buku secara mandiri, atau bisa mencari sumber-sumber eksternal di video misalnya. Kalau saya diberi sebetulnya kenapa kalau saya banyak merekomendasikan video seperti ini ya? Karena saya memang senang, kalau saya lihat secara visual penjelasannya di video dengan animasi misalnya, itu saya jadi bisa lebih memahami dengan lebih baik dibandingkan kalau saya hanya sekedar membaca buku atau hanya sekedar melihat atau memperhatikan lecture seperti itu. Jadi ini adalah hal yang saya inginkan untuk mencoba untuk mengeksplor lebih jauh secara. Kemudian kembali ke kuliah kita nanti untuk silabus ya, jadi untuk mandiri yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Itu ada 4 bab di bukunya Randal D-Night. Jadi di bab 33 sampai bab 36. Jadi bersambung, jadi nanti bab yang pertama yang dicapta 33 itu adalah, judulnya adalah di Magnetic Field. Jadi nanti di sini kita akan belajar mengenai sumber-sumber kemagnetan itu seperti apa, kemudian penjelasan teorinya itu seperti apa, kemudian nanti kita juga akan belajar apa yang disebut sebagai dipole magnetik atau magnetik dipole. Kemudian kita akan juga belajar mengenai gaya magnet itu seperti apa, torsi magnetik itu seperti apa, kemudian nanti saya akan coba juga mengenalkan ya, aplikasi-aplikasi dari konsep-konsep tersebut itu apa saja. Salah satunya adalah motor ya, motor listrik. Nanti kita akan belajar ide dasarnya dengan menggunakan konsep yang kita pelajari di bab yang ke-33 atau di bab bergabungan. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik atau elektromagnetik deduction. Jadi ini bagi mana menjelaskan sebetulnya intinya adalah hubungan antara fenomena atau gejala kemagnetan dengan gejala kelistrikan. Ini sebetulnya adalah satu kesatuan yang tak utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mempunyai listrik atau katakanlah arus listrik, itu nanti dia akan menghasilkan magnet. Kemudian juga dari suatu gejala kemagnetan, itu nanti kita akan bisa kembali menghasilkan tegangan listrik atau arus listrik. Ini semua konsepnya akan dibahas di chapter nomor 34 mengenai induksi elektromagnetik. Sama nanti kita juga akan coba melajari aplikasinya, beberapa contoh aplikasinya. Mungkin yang paling bisa Anda perhatikan di sekitar Anda adalah kalau Anda melihat jaringan distribusi listrik dari PLN, itu kalau ada yang namanya trafo atau transformator, itu adalah salah satu aplikasi yang paling serena dari induksi elektromagnetik yang bisa Anda perhatikan di sekitar Anda. Kemudian mungkin hal lainnya kalau kita juga menggabungkan konsep motor listrik dengan induksi elektromagnetik, ini ada yang namanya motor induksi. Ini juga salah satu aplikasinya. dari konsep atau konsep induksi elektromagnetik. Dan kalau Anda mungkin tidak punya dari yang namanya motor induksi ini ada di sekitar Anda. Jadi kalau Anda punya kipas angin, sekarang mungkin di rumah, di kamar, mungkin Anda menggunakan kipas angin, di dalamnya itu ada yang disebut sebagai motor induksi. Dan kalau Anda di rumah punya pompa air, itu juga biasanya menggunakan motor induksi. Itu semua adalah salah satu hasil teknologi engineering yang memanfaatkan konsep induksi elektromagnetik digabungkan dengan konsep torsi magnetik. Ini sedikit spoiler saja. Kemudian nanti di bab selanjutnya ini ada bab yang membahas menggunakan medan elektromagnetik dan juga gelombang elektromagnetik. Jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana kombinasi dari gejala kemagnetan dan jika gejala kelistikan, ini nanti bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tapi mungkin nanti kita tidak sangat dalam di sini. Saya hanya mencoba untuk mengenalkan beberapa konsep dasarnya saja. Tidak secara matematis, tetapi nanti kita akan belajar yang disebut sebagai empat persamaan Maxwell. Itu adalah sebetulnya empat persamaan matematis yang menggabungkan sebetulnya hukum-hukum yang sudah dan nanti akan kita belajar mengenai kemagnetan dan kelistikan. Dijadikan menjadi satu, dan itu nanti akan mendeskripsikan bagaimana gejala kemagnetan dan kelistikan itu saling mempengaruhi dan bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi saya hanya mengenalkan saja, mungkin sampai mengenalkan saja, tidak sampai sangat dalam. Mungkin nanti kalau ada yang diperodi, saya kurang tahu yang TI ya. Yang TI dan TB, saya yakin nanti Anda mendapatkan, yang TI itu namanya mata kuliah medan elektromagnetik, itu di dalamnya nanti akan lebih dalam mendalami yang mungkin di catat 35 ini. Yang di TB itu juga ada, cuma mungkin nama mata kuliah yang beda, kalau tidak salah namanya teknik biomarketika, ini juga isinya sama. Itu mengenai gelombang elektromagnetik dan juga mengenai medan elektromagnetik, tetapi di sana lebih detail membahas sisi matematisnya. Oke, nanti lalu yang terakhir akan saya tutup dengan materi mengenai rangkaian AC. Jadi ini saya hanya, sama juga ini, hanya saya hanya mengenalkan, karena nanti juga ada, ya sekali lagi yang mungkin yang GTE dan TB terutama itu, saya kira nanti ada mata kuliah yang punya analisis kontai AC, yang TE jelas ada, yang TB saya agak bagus betul-betulnya. Tapi Pak Nica, nanti kita akan ajar sedikit saja konsep-konsep dasarnya yang paling penting, kalau sudah ada, harus tahu. Nah, ini juga jadi salah satu jenis rangkaian yang digunakan, ya untuk melakukan transmisi energi listrik dari generator sampai ke rumah Anda, setiap Anda, Anda tahu sedikit ini, apa yang disebut sebagai rangkaian AC ini, dan konsep-konsep dasarnya saja, Anda akan belajar sedikit, mengenai apa yang disebut sebagai resonansi, dan kita terjadi resonansi itu nanti rangkaiannya sifatnya seperti apa, dan rangkaian yang sifatnya induktif itu nanti sifatnya seperti apa, itu apalagi Anda memahami konsep-konsep dasar seperti itu, ya, itu yang akan nanti kita akan coba pelajari di chapter 30. Ini rangkaian. Itu sekilas isi langkus yang kita akan coba kita kejar, ya, dalam tujuan pertemuan ke depannya. Oke, kemudian mungkin saya ingin sedikit sharing, ya, mengenai workload atau berplan kuliah Anda, ya, untuk kuliah fisikal listrik dan hal yang ini. Jadi nanti total SKS-nya adalah tiga SKS, jadi kalau secara definisi sebetulnya satu SKS itu bagi-bagi menjadi tiga komponen seperti ini. Ada lecture atau tetap lupa di kelas, ini setiap pekannya itu ada alokasi waktu 50 menit, selain itu juga ada alokasi waktu untuk, ya, individual study dan juga untuk perjalanan PR, ya, jadi sebetulnya masing-masing ada 60 menit setiap pekannya. Individual study ini sebetulnya waktu yang bisa Anda gunakan untuk mengeksplore seperti tadi yang saya sampaikan, mencoba mengeksplore lebih lanjut dari sumber-sumber lain yang mungkin tidak saya sampaikan, bisa Anda gunakan untuk mencoba memahami materi-materi yang sampai ke kelas. Kemudian untuk PR mungkin tidak setiap minggu, ya, saya berikan PR. sepertinya mungkin dua kali PR, ya, dalam tujuh pertemuan ini. Tapi, sebetulnya ada alokasi waktu juga untuk Anda mengujakan PR, yaitu 60 menit setiap pekannya. Ya, karena tadi nanti matakulahnya, bebannya adalah tiga SKS, berarti nanti untuk lecture itu ada 150 menit atau sekitar dua setengah jam setiap pekannya. Untuk lecture tadi ada tiga jam, untuk majakan PR juga ada tiga jam. Ya, tapi mungkin sedikit, untuk, ya, sedikit tambahan yang mengandai tata muka kita di kelas, ini biasanya saya tidak menfaatkan full 150 menit untuk kita gunakan tata muka. Nah, kalau saya pribadi memandang ini terlalu lama, ya, kalau satu pertemuan itu langsung dua setengah jam bertemu. Mungkin 45 menit sampai setengah jam terakhir itu sudah tidak terlalu efektif. Jadi, biasanya saya berikan maksimal adalah 120 menit. Jadi, ini 120 menit waktu saya untuk menyampaikan materi. Plus, nanti mungkin saya memberikan break misalnya 5 menit, mungkin satu kali atau dua kali break dalam satu pertemuan ini. Jadi, mungkin yang setambah 10 sampai 15 menit. Jadi, ini adalah total waktu yang saya gunakan misalnya 120 menit untuk menyampaikan materi. Mungkin kalau di tengah-tengah nanti ada break, jadi tambah 10 sampai 15 menit jadi untuk refresh sejenak supaya tidak terus-terusan digunakan supaya tidak bosan juga nanti bisa anda gunakan untuk break. Jadi, maksimal berarti sekitar 135 menit nanti waktu yang akan saya gunakan untuk setiap pertemuan-nya. Dan untuk kelas kita nanti untuk pertemuan hasilnya saya mulai jam 9.45. Ini juga sebenarnya saya ingin untuk pertemuan berikutnya yang nanti ketika sudah offline kita ketemu di kelas juga kita akan mulai jam 9.45 saja. Nanti maksimal sekali sampai jam 12.00. Jadi, kalau di jadwalnya kan 9.30 sampai jam 12.00. Cuma ini nanti akan saya mundurkan 15 menit supaya lebih santai saja. Kalau misalnya ada sebelumnya ada kelas lain supaya tidak terlalu terguruk-guruk 9.45 nanti kita mulai nanti 2 jamnya jam 11.45 tapi kalau nanti ada break-breaknya mungkin yang maksimal sekali sebelum jam 12.00 atau maksimal jam 12.00 nanti sudah saya tutup untuk kelasnya setiap pertemuan. Jadi, seperti itu kira-kira nanti ya untuk seterusnya ya untuk hari ini nanti juga sama nanti maksimal sebelum jam 12.00 nanti sudah saya tutup untuk setiap pertemuan. Oke, kemudian mungkin ini sedikit untuk assessment untuk penilaiannya dan juga untuk gradingnya nanti saya menggunakan tiga jenis assessment yaitu ada PR, ada kuis, ada puas yang dari saya ya dari Pak Eka mungkin ada sedikit berbeda kemarin mungkin nanti ada PR mungkin rencana saya mungkin dua kali PR dalam tujuh pertemuan ini lalu kuis ini kuis nanti saya adakan mungkin hanya satu kali dalam tujuh pertemuan ini tapi nanti tidak akan saya umumkan kapan akan saya adakan kuis kuisnya kemudian nanti yang terakhir adalah dari puas saya akan menggunakan ujian akhir ya penalism puas di ketika di jadwal puas kemudian untuk penilaiannya nanti biasanya nanti kita bagi dua ya 50% dari Pak Eka kemudian 50% dari saya kemudian yang dari saya nanti ini juga saya breakdown lagi untuk PR ini nanti bukuannya adalah 10-15% dari kuis ini juga sama 10-15% kemudian nanti untuk ujian akhirnya ini bukuannya yang paling besar yaitu sekitar 25% disini saya sampaikan di depan jadi saya harap bisa sambil menghitung nanti kira-kira apa yang nilai kalau ingin mendapatkan nilai yang baik berarti apa yang harus dilakukan jadi yang paling saya sarankan adalah PR jangan sampai terlewat jadi ada soal yang saya berikan biasanya memang agak banyak waktu yang saya berikan juga tidak singkat biasanya agak panjang jadi harapan saya Anda bisa mencoba untuk menghasilkan sebuah soal yang diberikan jadi paling tidak kalau PR Anda lengkap jadi nanti poin 10 sampai 15% ini ini sudah bisa Anda mendapatkan tapi kalau PRnya tidak mengumpulkan atau mungkin ada soal yang tidak dikerjakan nanti nilainya akan menjadi tidak maksimal jadi dari sini harapan saya sebetulnya dari PR ini sudah Anda bisa mengumpulkan poin yang cukup karena memang ini nilainya yang nilainya paling baik karena nanti kalau quiz apalagi saat ujian memang tingkat kesulitannya ini lebih tinggi sehingga nanti nilainya memang tidak terlalu tinggi jadi harapan saya di PR ini bisa Anda maksimalkan saya berikan duklo PR bisa Anda percayakan sehingga Anda mendapatkan nilai PRnya tapi bisa kita lihat walaupun misalnya Anda mendapatkan nilai 100 total PR pun itu yang maksimal 15 poin tapi itu sebetulnya sudah cukup untuk tidak mendapatkan nilai E kalau sudah komplit PRnya paling tidak sudah tidak elah kemudian ada dari quiz dan ada jian yang kemudian mungkin sedikit tambahan saya tidak kalau misal nanti ada yang meminta tugas tambahan setelah nilai yang keluar itu tidak akan saya layani silahkan Anda maksimalkan dari apa-apa yang tugas-tugas yang saya ingatkan sebelum atau selama 7 per tahun untuk bisa mendapatkan nilai yang baik oke kemudian ini stiket mengingatkan saya kira-kira sudah tahu sebenarnya akademik miskondak jadi ya seperti keujian atau ketika menjaga quiz itu saya harap tidak ada yang melakukan kejurangan sekali jadi betul-betul Anda fokus mengerjakan dengan kemampuan masing-masing kalau misal nanti ketahuan saya bisa menghukum tidak berikan nilai 0 misalnya seperti itu kemudian untuk PR disini saya pasti memberikan fitur luas tanya silakan Anda bisa mencoba berkolaborasi dengan teman Anda dalam artian Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda tidak bisa mengerjakan soal nomor 2 misalkan teman Anda yang lain Anda bertanya misalkan itu sudah bisa mengerjakan maka silakan Anda coba minta teman Anda untuk mengajari bagaimana caranya nanti dijelaskan setelah Anda paham seperti ini caranya coba Anda tuliskan lagi di pekerjaan Anda dengan bahasa Anda sendiri jadi bukan hanya menyalin pekerjaan teman tapi coba sambil memahami apa yang sebetulnya bagaimana caranya dari soal PR atau mungkin soal quiz kadang saya akan mengeluarkannya lagi ketika ujian walaupun tidak semua mungkin saya modifikasi sedikit harapan saya sebetulnya adalah kalau ini sudah pernah keluar di PR atau mungkin ya walaupun ada modifikasi sedikit harapan saya nanti bisa dipecahkan ketika ujian akhir tapi kalau tidak paham sama sekali apa yang bisa di saat PR PR nanti ketika ujian nanti akan mengalami kesulitan seperti itu diperhatikan ya PR ini saya harap berarti karena PR ini sebetulnya adalah sebagai latihan soal dari materi yang saya seperti itu ingin ditanyakan dulu silahkan sampai disini kalau tidak ada mungkin kita break dulu ya 5 menit sampai jam 10.29 nanti akan kita lanjutkan silahkan bagi yang belum melakukan presensi bisa sambil melakukan presensi terima 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 kasih. 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 digamos. Dima kasih. 您'reежso. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kalau kita lihat dari persamaannya pun ini juga bisa digambarkan bagaimana hubungan antara kedua jenis gerak ini Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bagaimana hubungan antara force atau gaya listrik Gaya dengan torsi Jadi gaya ini kalau kita dalami ini adalah sebetulnya adalah suatu hal yang menyebabkan benda itu nanti bergerak translasi Jadi kalau benda kita dorong, kita memberikan gaya, maka nanti benda yang tersebut akan bergerak lurus Jadi tidak berputar, tetapi hanya bergerak lurus saja Nah, tetapi kalau kita beri torsi benda tersebut, ini nanti bendanya akan mengalami gerak rotasi Banyak yang disebut sebagai torsi ini sebetulnya adalah suatu hal yang menyebabkan benda itu mengalami gerak rotasi Jadi sama ya, antara gaya dengan torsi ini sama-sama merupakan suatu hal yang menyebabkan benda itu bergerak Yang membedakan adalah kalau gaya itu bendanya nanti bergerak translasi Tapi kalau torsi itu bendanya nanti akan bergerak rotasi Dan keduanya ini mempunyai hubungan seperti ini ya Itu tau sama dengan R Ini adalah panjang ulangannya Lalu dioperasinya adalah cross product dengan gaya Kemudian Anda juga ingat istilah masa ya dengan momen inersia Kalau masa itu adalah yang disebut sebagai tingkat kelembaman suatu benda ya Jadi kalau masanya itu semakin berat, maka kita butuh usaha atau butuh gaya yang lebih besar untuk menggerakkan benda tersebut Nah, kalau di gerak rotasi ada yang namanya momen inersia, ini juga sama Jadi kalau misalkan momen inersia dari bendanya tersebut itu cukup besar, maka itu akan semakin sulit Kita butuhkan torsi yang lebih besar lagi untuk menggerakkan benda tersebut Jadi sama ya, ini keduanya sama-sama menggambarkan tingkat kelembaman dari suatu benda Yang membedakan hanya kalau masa itu menggambarkan tingkat kelembaman benda untuk bergerak translasi Kalau momen inersia itu kelembaman-kelembaman benda untuk bergerak rotasi seperti itu Dan keduanya sama hubungannya, ini nanti dihubungkan dengan R ya Namanya adalah jari-jarinya atau panjang lenganya Kemudian ada momentum, ini juga sama, ada momentum linear, ada momentum sudut Keduanya sama, secara maknanya ini sama Kita membedakan sama seperti tadi yang satu, menggambarkan momentum ketika benda itu bergerak translasi Kalau momentum sudut, L ya, itu membedakan momentum suatu benda ketika bergerak rotasi Dan yang terakhir ada energi kinetik, ini juga sama, ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi Genetik translasi, ini rumusnya mungkin sudah setengah, dikalikan dengan M, masa, dikalikan dengan kecepatan kuadrat Jadi masa ini tadi tingkat kelembaman suatu benda Jadi kalau di dalam kerak rotasi ini namanya adalah moment inersia Jadi bisa kita lihat kalau dalam lagi kinetik rotasi, masanya M ini, ini dibanti dengan I Sama-sama menggambarkan tingkat kelembaman suatu benda Kemudian kecepatannya V, apalagi ini adalah kecepatan linear, ini diganti dengan omega Ini adalah sebagai kecepatan, seperti bagaimana hubungan antara gerak rotasi dan gerak rotasi Ini bisa saling berhubungan seperti itu Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana hubungan antara listrik dengan magnet Bahkan dari persamaan matematisnya ini juga bisa kita lihat Hukumannya nanti polanya itu sama Karena memang parameter yang digunakan itu bergudah Sehingga mungkin secara umum itu tidak bisa terlihat bersamanya Cuma kalau kita pisahkan nanti, itu nanti bisa kita lihat Sebenarnya ada relasi antara listrik dengan magnet Jadi nanti kita akan melihat, kita akan pelajari mengenai medan magnet Dan sudah pelajari mengenai medan listrik Rumusnya adalah seperti ini Coba akan kita lihat bagaimana rumus atau formulasi matematisnya untuk medan magnet Ini sebetulnya bisa kita tuliskan strukturnya sama dengan formulasi dari medan listrik Ada juga kaya listrik, ini juga nanti ada yang disebut sebagai kaya magnet Ini juga kita bisa lihat nanti formulasinya itu, strukturnya itu sama Jadi persamaan matematisnya itu sangat mirip sebetulnya Kemudian ada yang disebut sebagai flux listrik Kita nanti juga akan pelajari yang disebut sebagai flux magnetik Ini nanti menjadi salah satu konsep yang sangat penting ketika kita mempelajari mengenai induksi elektromagnetik Kemudian ada hukum kaos Nah ini hukum kaos untuk gejala kelistrikannya Jadi juga kita akan pelajari yang disebut sebagai hukum kaos untuk gejala kemagnetan Jadi akan kita pelajari bagaimana Kemudian yang terakhir juga ada yang disebut sebagai dipol listrik Jadi kemagnetan juga ada yang disebut sebagai dipol magnet Mungkin Anda sudah sangat familiar sebetulnya dengan apa yang disebut sebagai dipol magnet Mungkin Anda masih belum menyadari bahwa hal tersebut itu merupakan apa yang disebut sebagai dipol magnetik Jadi ini adalah beberapa hal yang nanti akan kita coba pelajari dalam kejahatan Oke, mungkin akan saya langsung lanjutkan ke materi yang pertama Yaitu mengenai medan magnetik, magnetic field Kemudian nanti kita akan belajar mengenai magnetik dipol atau dipol magnetik Kita akan mulai dulu dari medan magnetik Nah sebelum nanti kita masuk Sebelumnya kita akan coba untuk mengobservasi beberapa fenomena kemagnetan Yang saya yakin sebenarnya Anda semua sudah pernah mengalami atau memperhatikan Karena ini semua adalah fenomena kemagnetan yang ada di sekitar Anda Kalau fenomena kelistrikan mungkin tidak cukup familiar ya Beberapa, kayak listrik statis itu mungkin bisa Anda temui Cuma tidak selalu bisa Anda temui dengan mudah Tapi kalau kejahatan kemagnetan ini saya yakin sangat mudah untuk Anda amati Apakah Anda temui di hidupan Anda Walaupun tanpa Anda mencoba untuk mencari kejahatan kemagnetan Jadi disini ada beberapa eksperimen yang coba kita lihat dulu Jadi yang pertama adalah kita punya suatu magnet batang Ini kita biarkan, kita arrange ini supaya dia bisa bergerak dengan bebas Jadi bisa disini adalah ditaruh di atas air ya Ini diberi sesuatu yang bisa mengambang Magnetnya ditaruh di atas lalu ditaruh di atas air Atau mungkin hal lain yang bisa dijelaskan adalah Cara menggantung magnet batang tersebut ya Ini juga sama supaya nanti intinya adalah supaya dia bisa bergerak dengan bebas Nah yang terjadi apa, mungkin sudah Anda tahu Magnet ini selalu akan menunjuk ke arah utara dan selatan Jadi kalaupun kita putar ke kanan Nanti dia akan berputar berhenti Lalu nanti dia akan kembali menunjuk ke titik awalnya Yaitu menunjuk ke arah utara dan selatan Walaupun kita putar lagi ke arah sebaliknya Juga sama dia akan kembali menunjuk ke stabil ya Di arah utara dan selatan Jadi selalu sebuah magnet yang dia bisa bergerak atau berputar dengan bebas Dia akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan Dan inilah yang menjadi princip dasar dari kompas Sehingga nanti kita bisa mengetahui arah utara selatan, barat, dan timur Yaitu ke arah mana dengan menggunakan konsep yang seperti ini Yang bagaimana magnet itu selalu mencoba untuk kembali untuk menunjuk ke arah utara dan selatan Kalau dia bisa bebas bergerak Kemudian eksperimen yang kedua Itu adalah kalau kita punya dua magnet batang seperti ini Itu kita dekatkan Kalau yang didekatkan adalah kutub yang sama ya Kutub utara atau kutub selatan Maka nanti dia akan saling tolak menolak Tapi kalau yang didekatkan itu adalah kutub yang berlawanan Kutub utara dengan selatan Itu maka nanti dia akan menarik Nah jadi ini adalah eksperimen yang kedua ya Jadi kalau eksperimen yang kedua Ini adalah geraknya mungkin gerak translasi ya Jadi kalau misal nanti magnetnya didekatkan Maka nanti magnetnya akan menjauh Tidak berputar tapi hanya menjauh Misalkan ke arah sana Juga ke arah sana Seperti itu Tapi kalau tadi yang eksperimen pertama Ini nanti magnetnya itu akan berputar Tapi tidak bergerak translasi seperti ini Jadi disini bisa kita lihat ya Bahwa ada suatu gaya Atau suatu torsi ya Kalau di eksperimen yang pertama ini torsi ya Karena ini nanti dia akan menyebabkan magnetnya berputar Sedangkan kalau eksperimen yang kedua ini mungkin dikatakan sebagai gaya Karena ini hanya menyebabkan magnetnya ini Nanti untuk bergerak translasi Tapi mungkin tidak berputar Seperti itu Nah jadi ada suatu gaya atau torsi yang menyebabkan magnet batang itu tadi Ini mau menunjuk ke arah utara dan selatan Atau juga akan menyebabkan munculnya gaya Tolak menolak atau tarik menarik antar dua magnet batang tersebut Seperti itu Nah jadi bisa kita lihat Ini adalah dua eksperimen yang saya yakin sudah Anda familiar ya Anda sudah pernah menemuinya di hidupan Anda sehari-hari Dan ini adalah yang jadi Mungkin titik awal kita untuk mempelajari fenomena kemagnetan Seperti ini Nanti akan coba kita pelajari konsep dasarnya Nah sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ya Kita akan coba melihat eksperimen yang lain Jadi sama masih menggunakan magnet batangnya Cuma ini sudah dalam bentuknya adalah bentuk kompas Tapi sekarang kita tidak ingin melihat interaksi antara dua magnet batang yang didekatkan misalkan Tapi kita mempunyai suatu konduktor Yang nanti di sekitar konduktornya ini Ini nanti kita letakkan magnet-magnet batang atau kompas Yang tadi sudah kita siapkan misalkan seperti itu Jadi kita punya konduktor Di sekitarnya kita taruh kompas seperti ini Kemudian di awalnya mungkin konduktornya masih tidak kita apa-apakan Maka kompasnya ini ya Kembali seperti eksperimen yang pertama tadi ya Dia akan menunjuk ke arah antara Dan juga menunjuk ke arah selatan Jadi sama seperti di eksperimen yang pertama Tetapi ketika kita memberikan arus Kita mengalirkan arus dalam konduktornya ini Maka arah dari carum kompasnya ini sekarang berubah Bukan lagi menunjuk ke arah utara dan sepatan Tetapi ini seperti membentuk pola lingkaran Seperti ini Jadi disini bisa kita lihat Ternyata kalau kita punya konduktor yang dialir oleh arus listrik Maka ini akan menyebabkan gejala pemagnetan Karena sama seperti Atau efeknya ini sama seperti kita mempunyai Magnet batang yang lain Didekatkan ke kompasnya misalkan Itu kan nanti kompasnya nanti akan Mencoba berputar misalkan Untuk mendekati kutub Misalnya yang utara dengan selatan Sehingga nanti kompasnya nanti akan berputar Ternyata kita tidak butuh magnet batang yang lain Kita hanya butuh konduktor yang dialiri arus Ini juga sudah bisa memberikan efek yang mirip Seperti efek ketika kita mendekatkan magnet batang Yang lain ke kompas tersebut Nah jadi ini adalah eksperimen yang Berikutnya yang dilakukan oleh seorang fisikawan Dari Denmark namanya Hans Christian Orsted Jadi ini menunjukkan bagaimana Gejala kelistrikan Yaitu adanya arus listrik Itu bisa memhasilkan gejala kemagnetan Ditunjukkan dengan bagaimana Magnet batang atau kompas yang ada Di sekitar konduktor yang dialiri arus listrik ini Ini nanti dia akan menunjuk ke arah yang Berbeda Jadi tidak lagi menunjuk ke arah utara dan selatan Tetapi akan menunjuk atau akan membentuk pola lingkaran Yang mengitari konduktor yang dialiri arus tersebut Jadi kalau kita hubungkan Misalkan ini semua arah kompas yang mengitari konduktornya Ini nanti akan membentuk pola lingkaran seperti ini Ini adalah pola lingkaran Dan ini bisa kita lihat Berarti ini seperti Ada suatu gaya Yang atau torsi Yang menyebabkan kompasnya Ini nanti akan menunjuk ke Arah yang membentuk pola lingkaran seperti ini Ini adalah salah satu eksperimen yang menunjukkan adanya Apa yang disebut sebagai medan magnet Jadi kembali disini kita gunakan istilahnya adalah medan Karena ini menunjukkan bagaimana adanya Apa ya Gaya yang tidak bisa kita lihat sebetulnya Yang invisible Tapi kita bisa melihat efeknya untuk ke Untuk benda-benda di sekitarnya Jadi karena ini Medannya ini adalah yang dihasilkan Karena adanya gejala kemagnetan Ini disebut sebagai medan magnet Atau magnetic field Jadi ini muncul Adanya atau menunjukkan eksperimen Yang menunjukkan adanya medan magnet Di sekitar suatu konduktor Yang dialiri oleh arus listrik Jadi kalau kita coba percobaan yang lain Kita sebarkan misalnya bubuk besi Di sekitar konduktor yang tersebut Maka nanti akan semakin terlihat Akan muncul pola-pola Semacam pola lingkaran yang mengitari Konduktor tersebut Nah jadi ini adalah Yang menunjukkan Pola medan magnet Yang berada di sekitar Kawat yang bermuatan tersebut Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita mengetahui Arah medan magnet itu Nanti seperti apa ya Kadangkan medan magnet ini Adalah vektor ya Jadi kalau vektor Berarti dia punya besar Dan juga punya arah Untuk arahnya nanti kita bisa Menentukan arah dari medan magnet Akibat adanya kawat Atau konduktor yang dialiri oleh arus listrik Ini dengan aturan Tangan kanan Jadi mungkin Sebelum saya lanjutkan Mungkin saya ingin Mengenalkan ya Apa namanya Simbol Yang mungkin Ini adalah simbol yang Sering nanti akan Kita gunakan Yaitu ada tanda X Seperti ini Juga ada tanda titik Seperti ini Ini sebetulnya adalah Menunjukkan arah Suatu vektor ya Jadi kalau kita Bicara Mengenai bidang Satu dimensi Ada vektor horizontal Misalkan ini bisa kita Gambarkan dengan garis Mendatar Seperti ini Bisa ke kanan Bisa ke kiri Kemudian kalau kita Bicara di bidang Dua dimensi Ada vektor lain Misalkan Itu yang Menuju ke arah atas Dan bawah Kita bisa gambarkan Dengan arah Garisnya adalah Vertikal Ini adalah Untuk suku X Ini adalah Untuk suku Y Nah Tapi Kadang kita ingin Menggambarkan Sungguh yang ketiga Yaitu Sungguh Z Jadi kalau Kita menggambarkan Vektor yang ketiga Sungguh Z Maka nanti Benturnya adalah Miring Seperti ini Tapi kadang ini juga Sulit untuk Digambarkan Dan kita Menggunakan Sibol X Dan simbol Titik ini Jadi maksudnya Ini adalah Menggambarkan Komponen vektor Yang ketiga Yang di sungguh Z Dan arahnya itu Nanti antara Masuk ke dalam Atau keluar Jadi kalau Tanda X Seperti ini Ini maksudnya adalah Vektornya itu adalah Masuk ke dalam Jadi seperti Masuk ke dalam Layar Jadi arah vektornya Itu menunjuk Masuk ke Arah layar Anda Sedangkan kalau Untuk titik Seperti ini Ini nanti Tandanya adalah Arah vektornya Itu adalah Keluar Jadi dari layar Anda Itu keluar Ke arah Anda Jadi kalau Tadi Yang tanda X Itu dari pengamat Masuk Tapi kalau Tanda titik Itu dari Layar Itu menunjuk Ke arah Pengamat Ke arah Anda Seperti ini Ini Kontensi yang Atau simbol Yang bisa Dikunakan Untuk Menggunakan Arah Vektor Untuk sungguh Yang ketiga Yaitu sungguh Z Seperti ini Nanti yang Kan kita Lakukan Nah jadi Aturan tangan kanan Itu seperti apa Ini bisa digunakan Untuk Menunjukkan ya Arah Medan magnetnya Itu seperti apa Di sekitar Kawas yang Berhentian Jadi Ya Tangan kanan Bisa digunakan Tangan kanan Kalau di layar Mungkin Terlihat saya Tangan kiri Saya kurang tahu Jadi jempolnya Jempol ini adalah Yang digunakan Untuk menunjukkan Arah Arusnya Itu mengarah Ke arah mana Sedangkan Keempat jari yang lain Ini seperti Membentuk setengah lingkaran Ini yang Menunjukkan Arah putaran Dari Medan Magnetnya Tadi kan bisa kita lihat Arah Medan magnetnya Itu adalah Membentuk pola lingkaran Bisa dilihat Dari bagaimana Tadi Magnetnya itu Atau kompasnya itu Kalau kita Hukumkan itu Nanti akan membentuk Pola lingkaran Nah Arah putarannya ke arah Apakah searah seru jam Atau berlawanan Dengan arah seru jam Ini bisa kita Tentukan dengan Aturan Tangan kanan Jadi Misal Kalau untuk Kasus yang pertama Kasus yang di sebelah kiri Ini Ini Arusnya itu digambarkan Dengan simbolnya Adalah X Berarti Arah arusnya itu adalah Masuk Ke dalam Layar Anda Seperti itu Jadi masuk ke dalam Layar Nah Jadi Bisa kita Bisa gunakan Aturan Aturan tangan kanan Jembol Jembolnya itu Masuk ke Atau menunjuk ke Arah layar Dan bisa kita Lihat Keempat jari yang lain Itu berputar Yang membentuk Setengah lingkaran Dan ini menunjuk Arahnya adalah Arah searah dengan Arah Jawa jam Jadi seperti Yang bisa Anda Lihat Di gambar Berarti kalau Arah arusnya adalah Masuk ke dalam Dan nanti Arah medan makna Itu adalah Memputar searah dengan Arah jarum jam Sebaliknya Kalau Arah arusnya adalah Keluar Seperti kasus yang kedua Ini Ini Arah arusnya adalah Keluar Keluar dari layar Jembolnya Bisa Anda Tunjukkan Keluar dari layar Atau lurus dari layar Misalnya Kemudian Bisa Anda lihat Keempat jari yang lain Itu membentuk Setengah lingkaran Yang menunjuk Arahnya adalah Arah perlawanan Dengan arah Jarum jam Jadi bisa Anda lihat Di sini Kalau Arah arusnya adalah Seperti ini Keluar Dan nanti Arah medan makna Adalah perlawanan Dengan arah Jarum jam Jadi itu adalah Cara yang digunakan Untuk Menentukan Arah Putaran dari Medan makna Dengan digunakan Aturan Tangan-tangan Dan mungkin sampai di sini Apakah ada yang ingin Ditanyakan dulu Lalu saya lanjutkan Kalau tidak ada Mungkin saya lanjutkan dulu ya Jadi Dari tiga eksperimen tadi Mungkin kita lihat Ada Kompas Atau magnet batang Yang ditiarkan Dia bisa berputar Ini nanti dia akan Berputar Menuju ke arah Utara Dan selatan Jadi ada semacam Gaya atau torsi Yang menyebabkan Tadi Kompasnya Magnet batangnya Berputar Lalu menuju ke arah Utara Dan Selatan Lalu yang eksperimen Yang kedua Juga kita lihat Bagaimana Antara dua magnet Kalau didekatkan Ini Dia akan menghasilkan Gaya magnet Tolak-menolak Atau Tarik-menarik Lalu yang Eksperimen yang ketiga Tadi Ini bagaimana Juga sama ya Ada fenomena Kemangkatan Yang muncul Ketika Kita mempunyai Sebuah batang konduktor Atau Ya kabel Yang dialui Arus Seperti Nah pertanyaannya Apakah ini Merupakan Tiga hal yang Bbeda Dari tiga eksperimen Karena bisa kita lihat Sebetulnya Tidak ada yang Saling Berhubungan Yang eksperimen pertama Ini mungkin Kalau Anda sudah tahu Jawabannya adalah Akibat adanya Medan magnet Bumi Sedangkan kalau Yang kedua Ini akibat Adanya interaksi Antara dua Magnet Batang Sedangkan yang ketiga Ini adalah interaksi Antara arus listrik Yang mengalir Di dalam konduktor Dengan magnet Yang ada di Sekitar Ini kan seperti Tiga hal yang Berbeda Tetapi Sebetulnya Ini semuanya Bisa dijelaskan Dengan satu konsep Yang sama Nah konsep apa Itu yang bisa kita Gunakan Ini nanti kita akan Belajari Hukum yang disebut Seperti Hukum Biot Sampar Ini bagaimana Yang dijelaskan Hubungan Antara Muatan listrik Yang bergerak Atau Dengan kata lain Ini adalah Karus listrik Ini nanti dia Bisa menghasilkan Medan magnet Jadi nanti bisa Kita jelaskan Sebetulnya Di eksperimen yang pertama Dan eksperimen yang kedua Ini pun juga sama Sebetulnya Kita bisa Menjelaskan Atau kita bisa Menjelaskannya Dengan konsep ini Yaitu sebetulnya Di eksperimen pertama Dan kedua Sebetulnya Yang terjadi adalah Adanya Muatan listrik Yang dia bergerak Sehingga nanti Dia menghasilkan Medan magnet Walaupun memang Tidak bisa Sejelas kita lihat Di eksperimen ketiga Yaitu kan sangat jelas Ada arus Di eksperimen yang kedua Itu hanya Magnet batang Dua Saling didekatkan Tapi sebetulnya Di dalamnya itu Bisa kita ibaratkan Seperti ada Muatan-muatan listrik Yang kecil Yang dia Bergerak Nanti akan kita coba Bahas lebih dalam Di supab yang Selanjutnya Untuk saat ini Kita coba Pelajari dulu Mengenai Hukum Biot-Safart ini Jadi ini adalah Hukum Dasar yang Menjelaskan Formulasi matematis Bagaimana Hubungan antara Muatan listrik Yang bergerak Besar Muatannya berapa Kecepatan geraknya berapa Lalu jaraknya Dari titik Dari muatan tersebut Ke titik yang ingin Kita lihat Kuat medan magnetnya Itu Apa Itu Diformulasikan Secara matematis Oleh Dua Fisikawan Asal Perancis Namanya Adalah Jean-Baptiste Biot dan Felix Safart Ini yang Memformulasikan Hukum Yang disebut sebagai Hukum Biot-Safart Seperti ini Jadi Hukum Biot-Safart ini Menjelaskan ya Bagaimana Kita bisa menghitung Besar Arah dari Medan magnet Yang dihasilkan Ketika ada Muatan listrik Positif Misalkan Ini yang Besarnya Ada lagi Lalu dia Bergerak dengan Kecepatan V Sedangkan Kita ingin melihat Berapa nanti Besar medan magnet Yang dihasilkan Di suatu titik Katakanlah Titik O Dan ini Caranya Adalah R Dari Muatan listrik Yang tadi Bergerak tersebut Jadi Di sini Misalkan kita lihat Rumusnya adalah Mu 0 Dibagi 4P Dikalikan dengan Ki Dibagi dengan Besar dari Vektor R Dibangkatkan dengan 3 Dikalikan dengan Hasil Cross product Antara Kecepatan V Dengan Vektor Lenggan R Seperti ini Jadi Ini adalah Konstruksi Dari Hukum Biot-Safart Untuk Ki R dan V Mungkin tadi Sudah saya jelaskan Dan bisa kita Lihat di gambar Untuk Mu 0 Ini yang disebut Sebagai Konstanta Permeabilitas Di ruang Vakum Jadi kalau Untuk nilainya Biasanya Bisa didekati Dengan 4P Kali 10 Pangkat Minus 7 Ini adalah Nilai dari Mu 0 Jadi Biasanya nanti Mu 0 Dibagi 4P Itu nilainya Berarti Sekitar 10 Pangkat Minus 7 Kalau Misalkan Falkulasi Otomatisnya Nah kemudian Ini adalah Bentuk Faktornya Secara umum Jadi dengan Menggunakan Pertamaan Yang Di sebelah Kiri ini Kita bisa Langsung tahu Nanti Besarnya Berapa Lalu Arah Faktornya Itu Ke arah Mana Tapi Kalau Misal Kita Hanya Ingin Mengetahui Besar Dari Medan Magnetnya Saja Ini Bisa Kita Gunakan Rukus Yang kedua Yaitu Mu 0 Dibagi 4P Dikalikan Ki Dikalikan Dengan Besar Dari Kesempatan V Dibagi Dengan Besar Dari Jari-jari R Kuadrat Lalu Dikalikan Dengan Sines Theta Theta Ini Sudut Antara V Dengan R Seperti Ya Ini Mungkin Tidak Akan Saya Jelaskan Sedikit Cuma Saya Menggunakan Berit Sanda Untuk Coba Melihat Lagi Mengenai Cross Produk Antara Dua Buah Vektor Jadi Kalau Ada Vektor A Dikros Produkkan Dengan Vektor B Maka Kalau Kita Hanya Ingin Tahu Besarnya Saja Berapa Ya Kalau Besar Itu Disimpulkan Dengan Dua Garis Vertikal Di kanan Dan kiri Ini Artinya Kita Hanya Ingin Melihat Atau Ingin Tahu Berapa Besar Dari Hasil Vektor Ini Ini Nilainya Akan Sama Dengan Besar Dari Vektor A Dikalikan Dengan Besar Dari Vektor B Lalu Dikalikan Dengan Sines Theta Di mana Theta Ini Adalah Sudut Antara Vektor A Dengan Vektor B Jadi Ini Adalah Theta Ini Adalah A Jadi Ini Adalah Dasar Dari Operasi Cross Product Antara Dua Vektor Kalau Kita Hanya Ingin Mengetahui Besarnya Saja Maka Kita Bisa Menemukan Formula Ini Nah Jadi Kalau Kita Lihat Kembali Tadi Rumus Dasarnya Adalah Mu 0 Dibagi 4 Dikalikan Dengan Q Dibagi Besar Dari R Pangkat 3 Dikalikan Dengan Hasil Cross Product Antara V Dan R Nah Kalau Kita Hanya Ingin Tau Besarnya Saja Kalau Mu 0 Dibagi 4 V Ini Masih Tetap Sama Ini Adalah Vektor Lalu G Ini Sama Sama Skalar Kalian Dibagi Dengan R Pangkat 3 V Kalikan Hasil Cross Product Antara V Dengan R Ini Bisa Kita Ganti Dengan Yang Atas Ini Jadi Bisa Kita Ganti Dengan B Kalikan Dengan R Kalikan Dengan Sinus Theta Jadi Bisa Kita Hibangkan Nanti R R Yang Ini Dengan Ini Jadi Nanti Pangkat Nanti Pangkat 2 Jadi Akhirnya 0 4 P Kalikan Ki V Balis Theta Dibagi Dengan R Pangkat 2 Pangkat 2 Ups Rumus Seperti ini Penurunannya Dengan Menggunakan Sifat Dari Operasi Cross Product Antara Grup Vector Kita Bisa Mendapatkan Atau Menyederhanakan Rumus Dari Hukum Biosafat Ini Kalau Misal Kita Hanya Ingin Mengetahui Besar Medan Magnet Yang Disi Kita Bisa Menyederhanakan Jadi Menggunakan Rumus Yang Yang Dua Seperti 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 Yang Disebut Sebagai Hukum Biosafat Kemudian Yang Berikutnya Ingin Saya Tunjukkan Bagaimana Hukum 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 Biosafat Rumus Medan Magnet Dengan Rumus Atau Formula Formulasi Matematis Atau Medan Listik Yang Sudah Anda Pelajari Sebelumnya Jadi Ini Bisa Kita Bagi Menjadi Tiga Buah Bagian Jadi Ada Yang Disput Sebagai Konstanta Yang Kedua Adalah Saya Sebut Sebagai Parameter Yang Ketiga Adalah Saya Sebut Ini Sebagai Komponen Arah Ini Bagian Konstanta Kalau Di Medan Magnet Ini Ada Mu Nol Bagi Dengan 4P Sedangkan Kalau Di Medan Listrik Ini Ada Satu Dibagi 4P Epsilon Nol Epsilon Nol Ini Adalah Konstanta Yaitu Permitivitas Di Ruang Hampa Konstruksi Yang Pertama Adalah Mempunyai Suatu Konstanta Yang Hubungan Dengan Kemagnetan Lestrikan Tergantung Medan Magnet Atau Medan Listrik Lalu Yang Kedua Parameter Ini Juga Sama Persis Jadi Sangat Bergantung Pada Berapa Besar Muatan Listrik Yang Menghasilkan Medan Listrik Atau Medan Magnet Tersebut Lalu Dibagi Dengan Jarak Antara Medan Jarak Antara Muatan Listrik Dengan Titik Yang Ingin Kita Hitung Berapa Besar Medan Magnet Atau Medan Listrik Kemudian Dipangkatkan Dengan Tiga Jadi Bagian Parameter Ini Sekresis Nanti Yang Membedakan Terakhir Adalah Di Arah Direksinya Atau Arahnya Jadi Kalau Arah Dari Medan Listrik Ini Bergantung Pada Arah Dari Vektor R Tapi Nanti Tergantung Kalau Positif Arah Medan Listrik Nanti Akan Searah Dengan Arah Vektor R Tetapi Kalau Muatannya Negatif Arah Dari Vektor R Tetapi Kalau Di Medan Magnet Ini Nanti Arah Dari Vektor Nya Ini Nanti Akan Bergantung Pada Hasil Cross Product Antara Kecepatan Penguatan Listrik B Dengan Vektor R Yang Membedakan Adalah Di Arah Ini Direksion Yang Akan Membedakan Bagaimana Hubungan Antara Medan Magnet Dengan Medan Listrik Ini Secara Formulasi Matematis Pun Ini Sebetulnya Sangat Mirip Ada Sedikit Penyesuaian Parameter Karena Ini Memang Menjelaskan Dua Fenomena Yang Berbeda Tetapi Ini Sangat Related Satu Sama Lain Kalau Kita Lihat Konstruksinya Ini Sangat Mirip Antara Keduanya Ini Adalah Hukum Biot Safar Dan Relasinya Dengan Formulasi Matematis Untuk Medan Listrik Nah Kemudian Sekarang Kita Coba Menggunakan Saya Coba Berikan Contoh Bagaimana Melakukan Perhitungan Kedan Magnet Dengan Menggunakan Hukum Hukum Biot Safar Jadi Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Hitung Sebelumnya Jadi Bisa Kita Lihat Di Sini Biot 0 Sudah Tahu Part P Sudah Tahu Nilainya Ki Ini Adalah Skalar Kita Sudah Tahu Nilainya Berapa Yang Perlu Kita Hitung Sebelumnya Adalah Ada Dua Yaitu Hasil Cross Product Antara V Dengan R Lalu Kita Perlu Menghitung Berapa Besar Atau Panjang Dari Vektor R Jadi Kalau Kita Sudah Tahu Kedua Nilai Tersebut Maka Kita Tinggal Masukkan Ke Hukum Biot Safar Ini Kita Sudah Bisa Mendapatkan Nilainya Nah Disini Akan Kita Coba Lihat Contohnya Jadi Nanti Ada Beberapa Kasus Kita Mulai Dari Kasus Yang Pertama Yang Gambar Yang Paling Kiri Ada Muatan Listrik Yang Besarnya Ada Laki Ini Bergerak Ke Kanan Dengan Kecepatan V Kita Ingin Melihat Berapa Besar Medan Magnet Yang Dikhasilkan Di Titik O Ini Ketika Muatan Listrik Ini Tepat Berada Di Titik Pusat Koordinat Titik Pusat Koordinat 0,0 Sedangkan Titik O Koordinat 0,1 Jadi Bisa Kita Lihat Vektor R Itu Dari Muatan Ke Titik O Berarti Adalah Kalau Kita Gambarkan Vektor Atas Dengan Panjang Nya Adalah Ini Nanti Jarak Nya Adalah Y Jadi Panjang Vektor Nanti 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 Kita Sudah Tahu Ini Adalah Panjang Y Sedangkan Nanti Dia Menunjuk Ke Arah Kartikal Ke Atas Nah Jadi Bisa Kita Tuliskan Dulu Nanti Vektor Vektor V Dan Punya Vektor Radius Panjang Jarak R Jadi Vektor V Ini Besarnya Adalah V Sedangkan Dia Menunjuk Ke Arah Sunggu X Positif Jadi Biasanya Kita Berikan Tandanya T H Maksudnya Adalah Vektor Nanti Menunjuk Ke Arah Sunggu X Positif Sedangkan Vektor R Tadi Panjang Nya Y Dan Dia Menunjuk Vertikal Ke Atas Jadi Menunjuk Ke Arah Sunggu Y Positif Kita Beri Tandanya Adalah J H Jadi Maksudnya Adalah Vektor Nya Ini Menunjuk Ke Arah Sunggu Y Positif Nah Kemudian Kita Hitung Tadi Ada Dua Hal Besar Dari Vektor R Lalu Hasil Cross Product Antara Vektor V Dengan Vektor R Yang Pertama Adalah Hasil Cross Product Antara V Dengan V R Ini Hasilnya Adalah V Kalikan Dengan E Sedangkan Arah Nya Itu Adalah K H Ini Maksudnya Adalah Menunjuk Kearah Sungguh Z Positif Jadi Ini Adalah Hasil Cross Product Antara Vektor V Dengan Vektor F Ini Saya Tidak Akan Menjelaskan Secara Detail Kenapa Hasil Cross Product Seperti Ini Saya Mencourage Anda Coba Melihat Lagi Referensi Hasil Atau Cara Melakukan Operasi Cross Product Antara Dua Vektor Itu Seperti Apa Saya Yakin Sangat Banyak Sekali Referensinya Anda Coba Cari Dan Coba Anda Nanti Coba Hitung Apakah Betul Hasil Cross Product Antara V Dengan R Yang Seperti Ini Hasilnya Adalah V Y Sedangkan Arah Nya Adalah Para Sub Z Positif Kemudian Yang Terakhir Adalah Kita Perlu Menghitung Panjang Dari Vektor R Ini Panjang Nya Adalah Y Kita Sudah Bisa Lihat Dari Sini Ini Hanya Ada Satu Component Komponent Vertikal Dan Panjang Y Berarti Nanti Panjang Dari Vektor R Ini Juga Sama Y Sudah Dari Sini Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Kita Tinggal Akhir Masukkan Ke Hukum Yod Safar Yod Yod Bagi Panjang Dari R 3 Kalikan V Cross R 0 Bagi 4 Masih Sama Konstanta Kalikan G Lalu Dibagi Dengan Panjang Dari R Itu Tadi Panjang Besar Nilainya Adalah G Pangkatkan Dengan 3 Tinggal Di Pangkat 3 Lalu Yang Terakhir Adalah Hasil Cross Produk Antara V Dengan R Jadi Hasilnya Adalah V Kalikan G Arah Ini adalah K Head Jadi Bisa Kita Pastikan Y Di Sini Kita Bisa Hilangkan Satu Ini Tinggal Jadi Y Kuadrat Jadi Nanti Terakhir Bisa Kita Tuliskan Misalnya Adalah V 0 K P Dibagi 4 P Y Kuadrat Sedangkan Arah Nya Adalah K Head Atau Arah Nya Adalah Menuju Ke Arah Sungguh Z Positif Ini Adalah Step By Step Nya Ya Kita Menggunakan Hukum Biot Safar Untuk Menghitung Besar Dan Arah Bidang Magnet Di Titik O Oke Kemudian Kita Coba Lanjutkan Ke Contoh Yang Kedua Dulu Sekarang Kita Blik Nah Sekarang Kita Melihat Kasusnya Itu Adalah Di Kasus Atau Gambar Yang Tengah Gambar Yang Kedua Jadi Sekarang Muatan Listiknya Masih Sama Muatan Ki Kecepatannya Masih Sama B Menuju Arah Menuju Ke arah Sungguh X Positif Juga Ramah Tanya Saja Sekarang Posisi Dari Muatan Kinya Ini Saya Geser Ke Arah Kiri Jadi Tadinya Di Tengah Disini Ini Saya Geser Sekarang Ke Ke Arah Kiri Di Koordinat Minus X 0 Jadi Ini Adalah Koordinat Yang Baru Yang Saya Geser Kalau Tadi Kasus Pertama Itu Di Pusat Koordinat Kalau Sekarang Agak Titip Di Kiri Kemudian Sama Kita Ingin Melihat Berapa Besar Medan Magnet Yang Dihasilkan Di Titik O Ini Nanti Titik Yang Sama Posisi Titik O Masih Sama Koordinat Nya Adalah 0 Y Seperti Ini Sekarang Posisi Muatannya Yang Sedikit Berbeda Jadi Sama Kita Coba Definisikan Dulu Vektor V Dan Vektor R Seperti Apa Vektor V Masih Sama Besar Kecepatannya Adalah V Menunjuk Ke arah Sungguh X Positif Berarti Ini Adalah I H Seperti Kemudian Vektor R Ini Yang Agak Sedikit Berbeda Coba Gambarkan Di Atas Yang Bening Kosong Jadi Di sini Tadi Posisi Muatannya Adalah Di sini Sedangkan Titik O Adalah Di Sini Jadi Kita Sudah Lihat Di sini Tadi Jarak Vertikalnya Adalah Y Dari Sumbu X Ketitik O Sedangkan Posisi Muatannya Ini Tadi Di koordinatnya Minus X Komak Nol Berarti Dari Dari Sini Sumbu Y Itu Jaraknya Adalah X Sedangkan Vektor R Itu Adalah Vektor Yang Digambarkan Dari Muatan Ketitik Di mana Kita Ingin Melihat Atau Menghitung Besar Medan Magnet Tersebut Nah Jadi Vektor R Nya Adalah Sekarang Miring Kalau Tadi Vertikal Keatas Sekarang Vektor R Nya Adalah Miring Jadi Kita Bisa Lihat Ini Sebetulnya Vektor R Terdiri Dari Dua Komponen Yang pertama Adalah Komponen Sunggu X Ini Arahnya Adalah Ke Sunggu X Positif Panjang Adalah X Sedangkan Nanti Ditambah Dengan Komponen Yang Kedua Yaitu Komponen Yang Vertikal Panjang Adalah Y Panjang Adalah Y Sedangkan Arah Nya Menunjuk Ke Arah Sunggu Y Positif Sehingga Nanti Vektor R Ini 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 Bisa Kita Tuliskan Seperti X Arahnya Adalah Sunggu X Positif Ditambah Dengan Y Arahnya Adalah Sunggu Y Positif Jadi Ini Adalah Definisi Vektor R Untuk Kasus Yang Kedua Ini Jadi Agak Sedikit Berbeda Karena Memang Sekarang Posisi Muatanya Itu Berbeda Agak Berbesar Kiri Jadi Setelah Kita Definisikan Vektor R Vektor V Dan Vektor R Sama Seperti Tadi Prosesnya Kita Hitung Berapa Besar Berapa Hasil Cross Product Antara V Dengan R Kemudian Kita Hitung Besar Dari Vektor R Jadi Untuk Hasil Cross Product Antara V Dengan R Ini Masih Sama Persis V Kalikan E Besarnya Lalu Arahnya Sungguh Z Positif Anda Pertanya Tanya Ini Kan V Sama R R Terutama Beda Hasilnya Sama Kalau Anda Sudah Keputukan Referensinya Mengenai Cross Product Antara Dua Vektor Anda Bisa Mestikan Bahwa Ini Hasilnya Masih Tetap Sama Walaupun Vektor R Ini Agak Sedikit Perbeda Kemudian Yang berikutnya Adalah Panjang Atau Besar Dari Vektor R Ini Kalau Kita Lihat Dari Gambarnya Ini Sebenarnya Akan Jauh Lebih Mudah Yaitu Ini Adalah Kontik Rasinya Adalah Pitagoras Jadi Ini Nanti Membentuk Sudut Sekitiga Membentuk Sekitiga Siku-siku Panjang Yang Horizontalnya X Yang Vertikalnya Y Berarti Yang Panjang Sisi Mirihnya Adalah X Kuadrat Ditambah Di Kuadrat Lalu Di Akar Kuadrat Yang Disini Saya Tuliskan Panjang Atau Besar Vektor R Ini Akar Kuadrat X Kuadrat Tambah Di Kuadrat Sama Dengan Yang Tadi Kita Sudah Dapatkan Komponennya Kita Masukkan Ke Hukum Biot Safar Maka Nanti Kita Dapatkan Hasil Akhirnya Adalah Seperti Ini Mu 0 Dibagi 4 P Digalkan Ki P Y Dibagi Dengan X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Dipangkatkan Dengan 3 Per 2 Ini Adalah Hasil Akhir Dari Penggunaan Hukum Biot Safar Untuk Asus Yang Kedua Ada yang ingin ditanyikan dulu Sampai disini Sebelum saya Kita break Atau kita break dulu aja Sampai jam 11.30 Kita Lanjut Bagi yang Belum Melakukan Presensi Mungkin Ini Kesempatan Yang Terakhir Silahkan Sampai break Bagi Presensi Bisa Sekarang Presensi Terima Terima Sampai Sampai Mer anunci Sampai whirl Terima kasih. 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 pola berpikirnya, jadi kalau hasilnya mungkin tidak terlalu penting sebetulnya, yang paling penting adalah bagaimana cara kita pola pikir kita yang untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini ada step by stepnya masing-masing dihitung dulu kontribusinya, setelah nanti semuanya sudah dihitung, akan nanti semuanya nanti akan dijumlahkan secara vektor jadi dengan cara yang sama, berapapun muatan yang nanti muncul, itu caranya tetap sama, tapi memang nanti hasilnya yang berbeda, tergantung nanti berapa total muatan yang ada oke, nah sekarang kita coba lanjutkan lagi jadi sekarang, tadi kita punya kekuatan Q1, Q2 sampai Qn, yang jaraknya adalah X1 X2, X3, dan seterusnya nah sekarang kita coba lihat kasus ketika muatan Q-nya ini sangat banyak, dan jaraknya ini sangat saling berdekatan sehingga nanti bisa kita gambarkan, ini bukan lagi seperti muatan-muatan yang terpisah, tetapi ya kita gambarkan seperti sebuah garis seperti ini, karena jarak antar muatan Q-nya itu sudah sangat dekat sehingga tidak bisa kita pisahkan lagi nah ini bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan kasus yang seperti ini ya, sebetulnya nanti kita bisa lihat caranya itu sama persis, karena walaupun ini sekarang seperti saling berdipit itu sebetulnya kalau kita pisahkan kita potong kecil-kecil itu kasusnya kembali lagi seperti kasus yang sebelumnya kalau kita mempunyai muatan yang banyak yang posisinya ada di X1 X2 X3 sampai Xn seperti itu jadi kita bisa pisahkan kita bisa gambarkan kita potong kecil bagian yang panjangnya adalah delta X ini besar muatannya kita misalkan adalah Gn dan posisinya nanti ada di minus Xn dan Xn ini kan kalau kita sudah memisalkan seperti ini kita bisa menggunakan hasil yang tadi sebetulnya jadi sama persis hanya saja sekarang kita akan sedikit melihat ya karena ini ini adalah ada muatan Aki dia bergerak dengan kecepatan V kalau kita ada muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V maka nanti dia akan misalkan apa yang disebut sebagai arus listrik I disini kita akan melihat dulu hubungan antara berapa sih nanti besar kuat arus listrik I dan hubungannya dengan kecepatan gerak V dan juga hubungannya dengan muatan listrik Gn nah caranya gimana caranya adalah kita melihat ketika muatannya ini bergerak untuk melewati suatu segmen kecil yang panjangnya adalah delta X kita ingin tahu berapa sih nanti total waktu yang dibutuhkan oleh muatannya ini untuk melewati segmen yang panjangnya adalah delta X ini mungkin cukup simpel karena kecepatannya adalah V dan konstan maka nanti delta T atau jeda waktu yang dibutuhkan itu yang tinggal jaraknya adalah delta X dibagi dengan kecepatan V nah kemudian kita juga tahu dari konsep arus listrik kuat arus listrik itu bisa kita hitung dengan menggunakan formulanya adalah delta Q dibagi dengan delta T maksudnya adalah berapa besar banyak muatan yang melewati suatu tempat dalam interval waktu delta T tertentu jadi bisa kita lihat tadi ketika waktu delta T itu ada muatan QN yang melewati segmen delta X dan nanti sudah kita hitung total waktu delta T nya total waktu interval nya adalah delta X dibagi dengan V berarti kita bisa dapatkan hukumnya antara arus dengan GN yang V adalah seperti ini I dikalkan delta X itu sama dengan GN dikalkan dengan V berarti ini adalah hukumnya arus dengan muatan listrik GN dengan kecepatan gerak V dan karena ini tadi kasusnya itu sama persis dengan kasus yang sebelumnya yang memperkenalkan ini sekarang jarak antar muatan itu sangat berdekatan maka kita bisa menggunakan hasil yang tadi kita tuliskan dalam motor sigma kayak saja sekarang kita ganti GN kalikan V nya itu kita ganti dengan G kalikan dengan delta X delta X dia menggunakan di situ saja GN kalikan V nya ini kita ganti dikali delta X jadi ini bisa kita dapatkan hasil yang baru yang menunjukkan berapa nanti total medan listrik total medan magnet yang dihasilkan di titik O nah kemudian sekarang kita tinjau yang terakhir adalah kalau delta X nya ini sangat kecil sangat dekat sekali kita bisa ibaratkan delta X nya itu mendekati 0 jadi biasanya kalau delta X nya ini mendekati 0 kita ubah notasinya menjadi DX jadi sekarang delta X nya ini kita ganti dengan DX ini tadi delta X sekarang jadi DX kemudian kalau sudah sangat dekat seperti ini delta X nya mendekati 0 maka notasi sigma yang tadi kita gunakan ini kita bisa ganti dengan notasi integral jadi sekarang kasusnya menjadi kasus integral jadi untuk kita menghitung kita bisa menggunakan mungkin yang sudah Anda pelajari kemarin di mata kuliah kampus wariak kututgal bagaimana mengintegrakan persamaan yang seperti ini jadi fisikanya adalah bagaimana dari suatu kasus kita gunakan hukum fisika lalu kita konstruk kita kasusun sehingga menjadi suatu kesamaan matematis dan nanti biasanya kalau kasusnya adalah seperti ini cara antarmuatanya itu sangat dekat maka nanti kita akan menggunakan konsep integral kalau sudah sampai sini kita gunakan yang sudah Anda pelajari di kelas aklus variable total dan nanti hasilnya adalah menjadi yang di bawah ini saya tidak akan menitilkan bagaimana proses integralnya Anda bisa coba review saja secara lebih dan nanti hasilnya adalah seperti ini menjadi minol dibagi minol i dibagi 2b dibalikan dengan l dibagi i akar kuadrat l kuadrat tambah i kuadrat dan arahnya masih sama yaitu ke arah suhu set positif seperti itu ini adalah prosesnya bagaimana dari satu hukum dasar yang sebenarnya sebetulnya sederhana ini bisa kita coba susun kita coba improve jadi atau kita gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus yang sebetulnya ini sepertinya kan sangat sulit karena ada banyak muatan sangat banyak sekali jaraknya sangat berdekatan tapi semuanya kita tahu kecepatannya sama dengan kecepatan kita bisa konstruk dari yang satu hukum dasar yang simple ini bisa kita gunakan kasus yang sebetulnya agak cukup rumit seperti itu tapi intinya semuanya iji dasarnya sama walaupun Anda melihat kasusnya ini sepertinya kuatannya sangat banyak tetapi tetap iji dasarnya sama kita melihatnya itu perpotong dulu jadi kita lihat satu potongan kecil dulu kita kita hitung kontribusinya berapa kita lihat potongan yang lain kita lihat kontribusinya berapa setelah itu nanti di akhir itu kita jumlahkan semuanya resultanya jadi kita menggunakan notasinya adalah notasi sigma kalau muatannya itu bisa kita pisahkan tapi kalau muatannya itu sudah sangat berdekatan delta x yang sudah berdekati 0 maka notasi sigma itu bisa kita ganti dengan notasi integral kan sebetulnya sama esensinya integral itu kan sebetulnya adalah juga sebuah penjumlahan seakan sigma tadi juga samanya adalah sebuah notasi penjumlahan ini adalah dua notasi atau dua hal yang sama sebetulnya hanya saja yang membedakan adalah notasi integral itu kita gunakan ketika jarak atau delta x itu jadi sangat kecil misalnya kita kan notasinya adalah integral oke mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu oke kalau tidak ada mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya insyaallah nanti kita bertemu lagi kamis pekan depan di kampus di SKLC ruangannya untuk kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat saya tutup salam 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 terima kasih pak terima kasih pak terima kasih